Intro Kapolres Batubara AKBP Iwan Lubis resmikan posko pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berbasis mikro di wilayah hukum Posek Indrapura Kelurahan Perkebungan Sipare-Pare Kecamatan Seisuka, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara Di 39 desa dan kelurahan yang ada di wilayah hukum Posek Indrapura telah berdiri posko PPKM termasuk rumah isolasi bagi warga yang terpapar positif COVID-19 Dalam kunjungan tersebut, Kapolres Batubara sekaligus membawa tim penilaian posko PPKM Tim penilaian telah menentukan beberapa kriteria untuk mendapatkan predikat posko PPKM terbaik yang nantinya akan mendapat penghargaan dari Polres Batubara Menurut Kapolres Batubara, keberadaan posko PPKM sangat penting untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 Dengan adanya posko PPKM di setiap desa, Polres Batubara optimis COVID-19 dapat secepatnya berakhir di wilayah hukum Polres Batubara khususnya Posko PPKM yang ada di Kelurahan Perkebungan Sipare-Pare sudah memenuhi standar yang diinginkan oleh pemerintah Karena dilengkapi dengan rumah isolasi yang steril dan jauh dari lingkungan rumah penduduk Juga didukung dengan usaha mikro hasil dari kerajinan warga yang memiliki usaha home industri Dari hasil pengamatan Kapolres dan tim penilai, keberadaan posko PPKM Perkebungan Sipare-Pare Salah satu posko yang masuk nominasi untuk mendapatkan penghargaan dari Polres Batubara Bersama-sama meresmikan posko PPKM Mikro di Perkebungan Sipare-Pare Kecamatan Sesuka Semoga mudah-mudahan dengan berdirinya posko PPKM ini dapat memutus mata rantai COVID-19 di wilayah ini Di Kelurahan Sipare-Pare ini Dan juga kita tahu bersama juga ke depan kita harapkan nanti Kelurahan Sipare-Pare ini menjadi Kelurahan yang tangguh Yang mana di dalamnya ada perangkat-perangkat Kelurahan, pokok-tokok masyarakat, pokok agama, pokok pemuda Ini nanti yang memonitor kegiatan-kegiatan kerumunan massa yang ada di sini Seperti adanya pesta-pesta resepsi pernikahan nanti atas rekomendasi dari posko PPKM Mikro Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelkah melaporkan Terima kasih telah menonton